Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Sahabat Surah Sidoarjo, pagi ini langsung saja saya sapa narasumber kita yang sudah bergabung Ada Bapak Muhammad Idam Asari Praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup Assalamualaikum Pak Idam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Adika, apa kabar? Baik, ya Alhamdulillah, baik Pak Idam, apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah, iya Ini kalau mungkin sahabat Surah Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan Atau yang lagi nonton juga di segala platform, multi-platformnya Radio Surah Sidoarjo Multi-platform ya Hampir semua sosmed Iya, ini mungkin ada yang di rumah ini juga lagi disanding dengan teh atau kopi Kalau Pak Idam dengan produk-produk dari konus peduli MKM ini sepertinya memang Pak Idam ya Betul, sebelah kanan ada jahe, banyak jahe semua nih Oh, jahe semua itu Pak Jahe aning-jahe wangi, terus ada kacang, ada kopi, demang kopi Terus ada kunyit jeruk nipis, saya nggak tahu nih Tentunya muncul produk, saya lupa nih Ada grepik brownies, mitai, macam-macam pokoknya Oke, Idam sedikit, ini kemarin karena ada yang sempat nanyain Itu untuk produk-produknya, Pak, kalau kita mau tahu itu dari mana ya infonya Itu gimana ya Pak? Oh, mau tahu infonya Silahkan browsing ini Eh, browsing, buka email saya Muhammad Idam Asherin Oh, disana semua ya Ada nanti, ada page konus peduli MKM Nanti ada produk-produknya, ada listnya juga disitu Lenggap lagi listnya Wah, detail ya Pak E, nanti infonya disana ya Ada satu produk, misalnya jahe aning, jahe, kafe Apa, kafe lagi jahe aning, apa, jahe yang rumah aren Itu harganya berapa, resellernya, ada rasanya apa aja, variannya apa aja Lengkap kok, ada pdf-nya Monggo silahkan, sahabat surah si Dwarju Kalau mau jadi reseller boleh, Monggo Oke, baik Ya, Pak Idam, nah ini pagi ini nanti kita akan bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling Eh, Pak Idam ini edisi kita dari awal program ini ada, ini sudah di edisi ke 64 ya? Iya, 64 Wow Sudah banyak ya, gak berasa ya Gak terasa loh Pak Wah, ini ya, luar biasa Ini banyak sekali, 64 edisi itu gak terhitung itu berapa banyak ilmu yang udah kita bahas bareng ya tentang digital business series itu Aduh, namanya juga series gitu ya Pak ya Series, series itu artinya ya, tahu sendiri lah, sahabat surah si Dwarju, series berarti bu huruf kan Iya Dari, tapi udah melulu digital marketing loh Ada digital literacy, di awal-awal tuh ya, digital literacy, melek digital gitu ya Terus ada digital strategi, itu IT ya, IT sama IS, information technology dan information system Terus ada digital marketing sendiri, online dengan online bisnisnya Terakhir digital startup, mungkin terakhir kali ya Startup tuh agak sedikit ribet lah Yang mana-mana, banyak kan yang buat startup ya Eh, banyak gagal juga sih Oke, baik Ya, kalau masuk kita ke materi kita hari ini, ini yang ke-6 ya Pak Idam Ini bagian yang ke-6 tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling Apa yang akan kita bahas hari ini Pak Idam? Content marketing ini, pasti ada yang bertanya-tanya Kok content marketing itu sih? Karena solusi dari brand curiosity Kan awalnya kan ini kita bahas, apa namanya Marketing fornya Bapak Herban Kutajaya, Bapak marketing Indonesia, bukan dunia Solusi di awal kan dengan brand awareness ya, Matika ya Tidak selesai gitu ya Benar, sekarang brand curiosity Kalau orang kita udah posting, udah ada yang appeal Tapi gak ada yang nanya, nah solusinya ini content marketing Content marketing gak melalui WordPress ya, Matika Kenapa saya utarain WordPress terlalu panjang? Karena begini, WordPress ini payungnya, eh sorry Content marketing tuh payungnya dibawain nanti Saya bahas Instagram marketing gitu ya, ini kan lebih spesifik ya Ada Facebook marketing, tapi nantilah Sekarang lagi hype ya, Instagram ya Maksudnya nanti aja lah, itu terlalu ini lah Terlalu apa namanya Karena apa? Karena saya bahas content marketing karena Seorang growth marketer atau growth hacker Yang punya kerennya Ada depth of knowledge-nya content marketing tuh Harus punya skillnya, apa namanya Mesti dalam banget, Matika Berikut SEO tadi ya SEO di belakang ya Kita sering bahas ya SEO ya Dengan reliability analysis-nya Dengan SEO-nya Kalau yang ilmu untuk Pet ads, social media, viral, partnership Email itu Keilmuannya gak terlalu panjang-panjang Karena kontennya penting banget Nah, kenapa konten Kontennya agak susah Karena konten perlu kreativitas Gitu ya, Matika ya Terus perlu Apa namanya Inovasi lah istilahnya Inovasi Terus konten-kontennya Mesti orang Enak ngeliat Jangan sampai orang kabur Akhirnya gak nanya kan Udah appeal Tapi gak nanya Selalu sih dengan konten Iya Gak nanya Oh iya kemarin masalah nanya-nganya Seru nih Saya selalu di minggu ini Ada ini Ada dua-dua ya Hal yang lucu Satu sih Jadi kemarin Dua hari lalu Adain telepon gitu Telepon saya Mas, ini ITC Cepakamas Sudah buka belum? Loh Kok telepon saya gitu? Itu karena apa itu Pak Idam? Jebakan Batman Web saya Kan juga saya ada Service iPhone ITC Cepakamas Ini nomor satu Dari tahun berapa tuh Nomor satu Gitu ya Nah itu kan sepentingnya Makanya sepentingnya WordPress Matika Terus bagaimana Agak susah ya WordPress ini ya Agak susah Gimana Gini Kalau saya posting Satu lah Misalnya judul artikel ya Misalnya Dengan keyword gitu ya Pasti yang muncul duluan Di video dulu Matika Youtube kebelian gampang Cepaknya perlu kreativitas ya Gampang di band juga kan Gampang di remove lagi Terus kedua gambar Kan ada image ya Ada video Image Terakhir baru Yang all itu kan Yang di google All itu artikel Ini agak susah Artikel makanya saya bahas Agak panjang Karena artikel agak susah Tapi bagusnya Bertahan lama Dan jarang di band Buktinya itu Saya banyakan Artikel-artikel yang Gak pernah di band Tapi halaman satu Terus nah kedua Minggu ini juga ya Jadi ada yang WA Mas tanya dong Ini jual rumah ya Saya bilang Yang mana ya Saya ngiklan Sebelah mana gitu Saya bingung kan Iya Coba deh Oh website Ternyata itu punya Murid saya Teman saya Jadi coba cek deh Jual rumah di Jepara Bondo Keluran Bondo Spesifik ya Di mana Pak Ige Di Bondo Jual rumah di Bondo Bondo itu salah satu Keluran untuk keselamatan Di Jepara Kayaknya nyari Bondo deh Kayaknya nyari orang Jepara Karena Bondo itu Deket pantai Harganya mau tau berapa Murid saya jual 2 miliar Malu gak ya 2 miliar Itu nomor 1 Sampai sekarang Nanti saya dapat komisi Dari murid saya lah Oke deh Oke Karena Karena Menampilkan Menampilkan itu Atau menuliskan itu Di web Nah ini Berarti pencariannya Ini ya Pak Idam ya Jadi Iya Kenapa di web itu penting Karena orang yang nyari Di web itu Pertama Geblood Mbak Tika Itu pasti nyari rumah Geblood Itu gak mungkin nyari di Instagram Gak mungkin nyari di Facebook Gak mungkin nyari di Tokopedia Bisa Dulu apa ya Rumah123.com Terlalu rame gitu ya Pasti dia ngetik gitu Jual rumah di Bondo Dapet buat saya Ya Oke Baik Tapi kan kita Yang penting sekarang Yang kita Kita lakuin sekarang Berarti kayak Contohnya Saran storytelling ya Jadi judul Sahabat Surah Situarjo Judul dia itu Topik kali ini Tutorial Konten marketing WordPress Dengan storytelling Kita udah dengan Localization Sekarang storytelling Nanti kita Personalization Storytelling Bagian ke-6 Kita utak atik Kita hacking Istilahnya hacking ya Keren dikit dong Hacking Nge-hack gitu ya Tweaking Nge-hack itu Kerjaan hacker loh Susah loh Kerjaan hacker Jangan dikira gampang Nge-hack suatu Itu susah banget Perlu ilmu yang dalam Makanya Growth hacker Atau growth marketer Itu ilmu yang keren banget Bahkan direkrut orang lah Jarang yang Tapi kalau Hacker itu Kayaknya Image-nya itu Lebih ke yang Aduh gak bener nih Hacker gitu kan Sekarang jadi bener lah Jadi coba lihat di Youtube deh How to hack Apalah How to hack Hack itu artinya Mentweaking Ngoprek lah Hasilnya Orang ngoprek kan Perlu ilmu kan Ngopreknya Kadang-kadang gak sesuai dengan Framework Gak sesuai dengan Literatur Coba-coba gitu Metika Nah ilmu content marketing Ngopre sih Saya coba-coba juga Metika Ilmunya kadang-kadang Tuh gak ada Saya coba-coba berhasil Coba-coba berhasil Akhirnya bikin ini sendiri ya Pak ya Iya Makanya penting ya Iya Oke Dari asal percobaannya Betul Mokus dulu Atau Kemarin kan sekarang Storytelling ya Storytelling itu Kemarin Apa ya Mbak Tika Yang kita buat itu Ini ya Resep Dengan kata resep Dengan kata Cara membuat Atau how to Karena ini makanan Kita resep lah ya Jadi kita udah dapat Kata kunci ya Mbak Tika ya Kata kuncinya Coba resep Kemarin apa aja Sampai lupa Terlalu banyak Kemarin resep Kue brota Seperti yang punya Seharusnya apa Resep brota Atika Amgar Masih dalam Satu Google ya Tapi dengan kata kunci Resep brota Khas Ampel ya Nah ini belum Resep brota sendiri Seperti ini belum Alaman satu deh Belum ya Karena saya ingin Masih banyak ya Coba deh Mbak Tika Cek atau Saya mau Nanti resep brota Ini halaman satu Google Muasain lah gitu ya Nah iya Belum-belum Di halaman satu Tapi kalau dengan Kata resep brota Jajanan Ampel Surabaya Pasti halaman satu Oh ini di halaman dua Pak Idam Minggu lalu Saya menemukan Webnya Pak Idam itu Ada di halaman ketiga Hari ini Sudah Naik lagi Di halaman dua Sudah di halaman dua Halaman dua turun ya Oh gitu Dari halaman tiga ke dua Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti kan satu lagi Nanti saya tweak lagi Saya hack lagi Oke Tapi ini cuman Jajanan khas Ampel aja Udah muncul loh Webnya Pak Idam Keren Oh iya Dari ribuan Kata kunci Jajanan khas Ampel Itu webnya Pak Idam Ada di halaman yang kedua Coba Saya gak percaya juga Apa yang diomong Mbak Tika Saya harus set Tapi kata Pak Idam Kalau kita lokasi Itu menentukan juga ya Pak Betul Karena yang kita becahkan dulu ya Lokalisasi Saya di Jakarta Saya pikir Jajanan khas Ampel Jadi Google itu secara otomatis ya Ngelihat lokasi Pada saat kita berada itu Kita search itu Di daerah mana gitu Pak Idam ya Betul Mbak Tika mungkin Lokasi di bawahnya Kalau gak Surabaya Kalau gak Sidoarjo Kadang suka Surabaya juga Oh iya Surabaya Surabaya Kadang Sidoarjo Jajanan khas Ampel Surabaya Gak ada nih saya Saya di Jakarta Saya location Meskipun kita gak Ini ya Tidak men-setting Google itu Apa ya Nempel di Di ini Apa Lokasi kita Itu tetap ya Google yang ngatur Google yang ngatur Coba saya Coba lagi ya Saya cek ya Roti Brota Brota Jajanan khas Ampel Surabaya Roti Brota Ampel Surabaya Oke Beda kali ya Pak Belum ketemu ya Iya Karena Tapi Orang juga Kalau ini Ngapain orang Jakarta Bih Roti Brota Surabaya Jauh banget kan Pastikan Target Target Customer Batika Surabaya Surabaya Nanti cek aja Teman-teman Batika Di Surabaya Kira-kira ada gak Roti Brota Ampel Surabaya Kalau muncul Keren banget Karena kan Sasaran Batika Di sana Surabaya Buka di Jakarta Kalau di Jakarta Tenang aja Nanti kita set Roti Brota Tapi Batika Siap-siap Bisa dilubur Indonesia Nah itu dia Harus cari Acara pengiriman Yang bagus juga Tentunya Iya Harus siap-siap Jadi kalau Kita jualan itu Harus siap Dibeli Partai besar Jangan sampai Kelabakan Iya Ini seperti kemarin Juga ada yang Dari Dari Tarakan Karin Dari Tarakan Tiba-tiba Menghubungi Suara Sidoarjo Bingung juga Kok dari Tarakan Tahu ada Suara Sidoarjo Itu namanya Share-share Ini ya Kekuatannya Sosmetnya Suara Sidoarjo Mungkin Ada yang nge-share Dari ngeliat di Facebooknya Suara Sidoarjo Atau Twitter Atau mungkin Ada balik Twitter, Facebook Atau Youtube Atau Yang lainnya Dishare mungkin Dishare ya Kemana-mana Kekuatan WN gitu ya Dishare kemana-mana Ada acara nih Keren juga Jadi gitu Abis di share Pak Idam Ini kita mau Kuis dulu Boleh Kalau untuk pertanyaan Kuis Supaya gak lupa Minggu kemarin kan Readability analysis Saya pagi ini Mau jelasin nih Mau jelasin Apa itu Readability analysis Dan SEO analysis Keterbacaan Udah ya Minggu kemarin ya Bagaimana Berhubungan dengan manusia Keterbacaan manusia Terus sekarang Bagaimana berhubungan dengan Si bot Robotnya Google Jadi ada 14 analysis SEO WordPress SEO Atau bahasa Inggrisnya 14 14 SEO analysis Of SEO For WordPress Yang dia dapat 14 Saya bahasa Inggrisnya aja ya Satu Frasa kunci Frasa kunci itu Kata kunci ya Kata kunci kan Bisa panjang ya Misalnya Roti Brota Artika Amzar Itu 4 kata Itu namanya Satu Frasa ya Satu Kipres ya Jadi pertama Frasa kunci dalam judul Kedua Frasa kunci dalam tautan Tautan itu link ya Bahasa Inggrisnya link Terus ketiga Panjang frasa kunci Empat Panjang judul SEO Ini agak ribet nih Lima Frasa kunci yang sudah digunakan Jadi jangan sampai Gunain lagi Roti Brota Sama jangan Kalau bisa beda ya Ya tadi setelah Panjang kunci Panjang kunci yang pertama Pertama Frasa kunci dalam judul Kedua Frasa kunci dalam tautan Ketiga Panjang frasa kunci Keempat Panjang judul SEO Kelima Frasa kunci yang sudah digunakan Nah Maksudnya gini Misalnya Mbak Rika udah buat Roti Brota Tapi jangan buat Roti Brota lagi Buat Roti Brota Kacang hijau Ada ya kacang hijau ya Itu originalnya Malah kacang hijau Oke Nah itu dia Maksudnya jangan gunakan lagi Yang Roti Brota Tapi tambah lagi Roti Brota Kacang hijau Atau yang Roti Brota lagi Roti Brota Apa lagi rasanya Sekarang Itu kemarin Karena sempat sharing Sama chef Saya ikut komunitas Pengusaha Kuliner Serabaya Si Doarjo Akhirnya kemarin Ada pertemuan Ada chef juga Yang datang Terus sempat sharing Ya dibuat ini aja Katanya dibuat Variasi Coba Dan Akhirnya ada Ada rasa lain nih Empat rasa lainnya Keju Strawberry Coklat Dan Nanas Itu salah satu Hacking loh Salah satu tweak Berarti memang hack Jadi Jangan-jangan ada rasa Tadi nanas ya Apa namanya Dan Jajin-jajin Jajin-jajin Misalnya Misalnya Jadi Up of the book Itu ya Itu secara satu Nggak hack ya Aneh-aneh loh Hack kan Oke Tadi Tadi Sama mana Kelima Frasa kunci Yang sudah digunakan Kenapa Frasa kunci Dalam pendaluan Ya awal Terus ketujuh Frasa kunci Pada subjudul 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 Terus elapan Sebaran Frasa kunci Disebar Sebar gitu ya Sembilan Tautan internal Di dalam Kesepuluh Tautan eksternal Keluar Seperti Wikipedia Sebelas Atribut Alt Pada gambar Itu judul gambar ya 12 Panjang artikel Panjang artikel Jadi boleh sedikit Boleh banyak 13 Frasa kunci Dalam deskripsi Meta Ini gampang Tinggal copy paste aja 14 Panjang deskripsi Meta Tadi panjangnya Jangan terlalu panjang Tidak baris cukup Ya Nah Boleh saya ulang lagi Iya Oke Satu Frasa kunci Dalam judul Dua Frasa kunci Dalam tautan Tiga Panjang frasa kunci Empat Panjang judul SEO Lima Frasa kunci Yang sudah digunakan Enam Frasa kunci Dalam pendahuluan Tujuh Frasa kunci Pada subjudul Delapan Sebaran Atau kepadatan Frasa kunci Sembilan Tautan internal Sepuluh Tautan eksternal Sebelas Atribut ALT Pada gambar Dua belas Panjang artikel Tiga belas Frasa kunci Dalam deskripsi Meta Empat belas Panjang Deskripsi Meta Silahkan jawab Satu aja deh Banyak ini Satu dari Empat belas Oke Berarti ini Empat belas Analisis Forplace SEO Ini semuanya harus Ter Apa ya Semuanya harus Ada gitu ya Pak Idam Betul Pastinya kan Tadi kan ada Tiga kategori posting Pertama minimal Kalau minimal Pastinya gak ada semua Tapi judul penting Gimana kalau orang Judulnya aneh Orang kan gak mau Ngeklik kan Judul penting Kan pernah kan ada Satu artikel yang Saya numpang Alah Chef Yuda Bustara Itu kan cuma Dua baris Itu gak Menuhi syarat Untuk Analisis yang saya Ngomongin sekarang Tapi Menuhi syarat Tapi Alaman satu Nah itu namanya Tweak hackingnya agak ribet Kok bisa alaman satu Karena saya udah authority Artikel saya udah banyak Akhirnya tenang-tenang aja Kalau masih baru Gak masalah nanti ya Bisa Jadi ada Minimal posting Ada moderate Dan advance Yang 14 ini advance ya Jadi silahkan Jawab ya Sahabat Surah Sudarjo Satu dari 14 ini Jawab nanti Setelah acara yang selesai Di komen IG saya Jangan lupa Follow dulu sebelum menjawab Haji saya At idham azari Dan follow juga IGnya Radio Suara Sudarjo At suara sudarjo Dot fm Atau titik fm Dan Aginya Mbak Tika Announsor kita At Atika dot Azar Nah setelah menjawab Jangan lupa mention Ketiga teman Aji Hadiannya Mungkin ada produk ya Ada produk Mungkin atau Jasa ya Jasa Ini ya Setting juga My business Tergantung yang mana Nanti Kalau di Jakarta Pasti jasa Kalau ini suara sudarjo Mungkin Produk atau jasa juga Mungkin Oke Baik Nah Sahabat Surah Sudarjo Anda juga bisa ikuti ya Kuis kali ini Di program digital business series Anda bisa Yang ingin sharing Ini kita juga masih Buka kesempatan ya Anda bisa gabung di 031 8961514 Atau WA Dikirimkan ke 0821 326 409 Nah ini Pak Idam Kita jeda dulu sebentar ya Untuk berapa informasi dulu Baik sahabat Nanti kita akan lanjut lagi Untuk membahas tentang Tutorial Content Marketing WordPress Dengan Storytelling Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sisi Doarjo Hei anak bunda udah pulang sekolah Udah Kok wajahnya sedih gitu nak Memang Kalo lagi sakit demam Tubuh kita bisa berdarah-darah gitu Bunda jadi bingung Gini loh bun Nadira udah tiga hari gak sekolah Kata ibu guru Nadira terserang demam berdarah Dan sekarang dirawat di rumah sakit Sini sayang Bunda jelasin Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit Yang disebabkan oleh virus Yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegepti Aku gak mau kena bunda Tenang sayang Bunda udah cegah kok Biar aman Lakukan 3M plus Menguras tempat-tempat air Menutupnya Dan mengubur tempat atau wadah air Yang tidak dipakai Jangan lupa Pakai lotion anti nyamuk juga Nanti kita aman dong Tapi Kita harus tetap waspada Ya udah deh Nanti sore kita jenguk Nadira yuk Masih Sehingga demam berdarah Sekarang juga Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Warga Sidoarjo dan sekitarnya Karena merebaknya wabah virus corona Pemerintah mengimbau Untuk menghindari Karumunan dan kegiatan di luar rumah Untuk itu Warga Sidoarjo dan sekitarnya Yang akan melakukan pembayaran Pajak kendaraan bermotor Bisa lewat layanan online Layanan online Anda bisa memanfaatkan Fasilitas pembayaran online Di E-Samsat Link aja PPOB Indomart Alphamart Tokopedia Dan juga Gria Bayar BTR Manfaatkan juga Diskon berupa Pemotongan nilai pokok Pajak kendaraan bermotor Khusus untuk warga Jawa Timur 15% untuk roda 2 atau 3 Dan 5% untuk roda 4 atau lebih Berlaku mulai 12 Juni Sampai 31 Juli 2020 Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota Dan Krian Sahabat Kita tahu bahwa Merokok dapat Mengganggu kesehatan Apalagi Rokok ilegal Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok yang beredar di pasaran Tanpa pita cukai Memakai pita cukai palsu Memakai pita cukai bekas Atau Rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan Dengan harga jual yang murah Maka rokok ilegal Pasti berdampak negatif Di antaranya Meningkatkan jumlah perokok pemula Dan juga Berdampak pada penerimaan negara Mari bersama-sama Memberantas Rokok ilegal Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo Go fish and chicken Fast food ikan dan ayam terbaik Pilihan keluarga Anda Yang dibuat dari bahan baku Pilihan terbaik Bermutu Dan diproses secara hikienis Serta dikelola secara syari Dan halal Menjadikan olahan ikan dan ayam Semakin membuat orang tak berhenti Menyantapnya Karena di setiap sajian yang kami sajikan kepada Anda Ada doa dari para nelayan dan peternak Agar apa yang mereka hasilkan Bisa memberikan manfaat Untuk banyak orang ingat Go fish and chicken Bukan yang lain Go fish and chicken Sehat Lezat dan Hemat Eh eh Ambo dapet kata Keceknya Dana desa di kampung Ambo Indah sampai semiliardoh Loh 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 Kok iso Di kampungku Sampai satu miliar loh Bah tak percayanya aku Di kampungku Setengahnya pun tak sampai Macam mana itu Apa nih Kenapa bisa beda-beda macam itu Eh sudah Sudah Tidak usah ribut Saya tanya yang belum dapet Malah biasa aja Ibu-ibu jangan ribut Dengar dulu nih Karena radio Apa desa gak bisa Tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya Jadi memang harus ada Pemahaman Atau kompetensi yang baik Dari aparat desa itu Untuk merencanakan pembangunan Belum lagi Pertanggung jawabannya Setiap uang yang dikeluarkan Tentu harus dipertanggung jawabkan ya Dapat dana desa itu Penting Ini penting lagi Penyaluran dana yang tepat Sasaran dan transparan Tapi Yang sangat penting Bagaimana kita Mengawasi penggunaan dana desa Dan mau melaporkan Jika terjadi kecurangan Ayo Kawal dana desa Untuk kesejahteraan rakyat Setiap hari Paparan debu Kotoran Polusi Atau hal lain Yang negatif Membawa efek untuk kita Akibatnya Mata Telinga Bahkan hidung Menjadi bermasalah Seperti gangguan pada mata Sinus pada hidung Atau masalah dengan telinga Jangan biarkan Gangguan pada mata Telinga dan hidung Menjadi penghambat Aktivitas Bahkan Mengganggu produktivitas Karena sekarang Ada solusi sehat Cara herbal Dari cahaya permata Diformulasikan langsung Oleh dua Tobib Indonesia Dan Malaysia Sudah lulus Uji Kementerian Kesehatan Dan bersertifikat halal Produk herbal Cahaya permata Teruji Dan terbukti Mengatasi masalah Mata minus plus Katarak Mata berlemat Sinus Dan gangguan telinga Buktikan sendiri Cahaya permata Malindo Juga menawarkan Pemeriksaan mata Cek sinus Dan gula hidung Dan pengombatan telinga Secara gratis Hubungi Tobib Di 0877 3199 3999 Sekali lagi Di 0877 3199 3999 Sayangilah mata Anda Dengan cahaya permata Sahabat air adalah Dua per tiga Dari komponen penyusun Tubuh kita Pilihlah air yang Bukan hanya untuk Melepas dahaga Tapi punya nilai lebih Untuk sehari-hari Pilihlah air mineral santri Produksi Kopontren Sidokiripasuluan Air mineral santri Tidak hanya menyehatkan Tapi juga ikut Mengembangkan Perekonomian umat Air mineral santri Bisa didapatkan Dalam kemasan 120 ml 240 ml 330 ml 600 ml 1.500 ml Dan galon Nah untuk info lengkap Dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Mohamad Seger CV Lantabur Sidoarjo Telepon 0821 3404 0289 Distributor air mineral santri Wilayah Sidoarjo Di Jalan Sabu RT 0301 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Air minum Ya santri Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ya sahabat Sahabat Sidoarjo Kembali di program Digital Business Series Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Idam Asari Nah Pak Idam Pagi ini sebelum kita lanjutkan Saya mau bagi waktu dulu Dengan Karin ya Sebentar aja di redaksi Ya Karin Oh Oh oke Pak Idamnya belum ada Oke deh Baik Ya ini Kita Nanti juga Masih akan Berbincang ya Dengan Bapak Muhammad Idam Asari Sahabat Jadi nanti kita akan Masih lanjutkan Membahas tentang Konten Marketing WordPress Dengan Storytelling Seperti apa sih Kita sudah banyak bahas Karena ini Sudah di bagian Yang ke 6 Yang masih ingin sharing Silahkan Saya buka Untuk telepon 031 896 1514 Atau di Telepon ya 031 896 1514 Benar ya Oh ini efek Belum sarapan kali ya Atau di WA 0821 3264 109 Nah ini dia Kenapa kok Kameranya penyiarnya kosong Padahal saya sudah disini Nah coba Coba sebentar ya Pak Idam Pak Idam sudah bersama dengan saya lagi? Iya Oke Kosong ya Benar kosong Iya ya Padahal saya sudah disini loh Pak Ih serem deh Kok serem dia sendiri ya Oke Oh iya Oke Baik Nah ini sebetulnya Tadi ada satu pertanyaan Info dari Karin Di redaksi Ada satu pertanyaan Tapi sebentar Pak Saya kok agak serem ya Saya ada Antara ada dan tiada Aduh Kayak lagu aja Oke Saya ke Karin dulu deh Pagi nih Iya Karin ini Kita sama Pak Idam Sudah ada satu pertanyaan Yang masuk di Whatsapp redaksi Dari Mbak Vinda Di Sekardangan Mbak Vinda Di Sekardangan Suara Oke Jadi Mbaknya ini bertanya Selamat pagi Pak Idam Saya ingin bertanya Mungkin pertanyaan saya sudah pernah dijawab sebelumnya Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Emang Mbak Vinda udah pernah nanya Ya program Saya lupa Mbak Vinda Oke silahkan Jika saya ingin mempromosikan konten marketing kita di WordPress Apa lebih efisien jika dilihat oleh masyarakat dibanding mempromosikannya di Instagram Atau di sosial media yang lain Atau jangkar sosial media untuk mempromosikan konten-konten kita tuh punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri Seperti itu Oke Nah ini ya Kayaknya memang Pak Idam ya Karena terlalu banyak media sosial yang dihadirkan Ini kan kita sebagai masyarakat itu bingung gitu loh Pak Mana yang lebih efektif Kadang semuanya sudah dipakai tapi gak efektif Iya kebanyakan juga pusing juga kan Jadi gantung banyak juga Gini ya Tadi Mbak Vinda di Sekardangan Ini Dwarjo juga mesti ya Iya Sekardangan si Dwarjo Pertanyaannya efektif gak gitu ya Promosi di WordPress bukan efektif lagi Sekarang kan Google kan menguasai pasar Berat persen tuh Dimana yang lain Semua orang tergantung Google Ini kan sos Gini Nanti saya bahas sosmed Instagram, Facebook Tapi nanti konten marketing WordPress dulu lah Karena yang lebih Lebih susah dan lebih bertahan lama saya pikir ya Pengalaman saya bertahan lama dibanding IG Saya IG pernah di band Macem-macem lah Pernah di band disuruh moto Kayak tersangka gitu kan Karena di band Disuruh moto loh saya Dikirim ke IG-nya Pikirnya saya robot gitu kan Kalau WordPress kan gak Jadi gini Targetnya beda Mbak Vinda Beda banget IG targetnya apa? IG targetnya Targetnya boleh dibilang Mioinial gak juga ya Tapi targetnya Pasarnya juga pasar untuk produk-produk Seperti makanan Terus wisata gitu ya Terus kadang untuk Nampang-nampang aja Kira-kira gitu Facebook juga targetnya beda juga Twitter beda Banyakan politisi gitu ya Terus apa namanya WordPress hampir semua Karena di WordPress Mbak Vinda Kita bisa buat misalnya Roti burota Atika Amzhar Ala jajanan khas Sampai Surabaya Itu bisa posting kemana aja loh Ada pluginnya Tapi Saya belum coba Instagram ya Instagram saya juga gak mau Karena Instagram saya pelakuin sendiri Jadi Youtube Mbak Tika Sahabat Surah Surah Instagram dan WordPress Saya sendiri-sendiri tuh Yang lainnya saya posting otomatis Google My Business Otomatis dari WordPress Terus Facebook Fanpage Otomatis dari WordPress Jadi saya gak capek kan Terus ada Tumblr LinkedIn otomatis LinkedIn beda lagi Mbak Vinda LinkedIn tuh untuk Pekerja profesional Orang pekerja semua disana Bahkan investor ada disana B2B Gimana kan LinkedIn Jadi kira-kira Begitu Mbak Vinda Saya pikirnya Kalau Mbak Tika bingung Mendingan coba aja Satu sosmed Satu WordPress Gitu aja deh Oke Sosmed jangan kebanyakan Facebook kan bisa otomatis Dari WordPress Cukup satu aja Atau Youtube aja Mbak Vinda Youtube aja Dan WordPress Atau Instagram aja Dan WordPress Facebook aja Dan WordPress Penting WordPress Karena kan corenya web Coba di Baya-baya Kan ada web kan Linknya kemana Gitu ya Mbak Tika ya Facebook Fanpage Mesti ada linknya Terus Twitter juga ada Hampir semua Sosmednya tuh ada Bionya Bionya pasti ada linknya Linknya kemana Kalau linknya Kalau linknya sosmed lagi Marah nanti Twitter ke Instagram Saingan Halo Mbak Tika Halo Mbak Tika Kita lanjut ya Boleh Ini Mbak Vinda Di Sekardangan Nah ini saya juga Yang lainnya juga Silahkan ya Kalau masih ada yang Masih dibingungkan Gak apa-apa Misalkan sharing Sebetulnya Mungkin sudah kita bahas Tapi masih bingung Atau masih Gak apa-apa Kita sharing bareng gitu Pak Idam ya Pagi ini ya Jadi gak masalah Sharing-sharing aja Jangan malu untuk bertanya Daripada bingung Gak jalan-jalan gitu Pak Idam ya Malu bertanya Sesat di kamar Oke Baik kita lanjutkan Pak Idam Oke Jadi Kemarin Minggu kemarin Gak sempet bahas nih Apa namanya Readability analysis Itu apa aja Apa aja Sekarang Saya bahas pagi ini Jadi Sahabat Surah Sudwarjo Jadi ada minimal Posting gitu ya Minyal posting sederhana banget Terus ada moderate posting Ada advance Yang saya jelaskan Advance posting Yang saya jelaskan pagi ini Itu termasuk Advance Sahabat Surah Sudwarjo Karena kriterionya panjang nih Tadi ada 14 ya Kalau readability ada 7 ya 7 Nah saya jelaskan dulu Readability Analisi keterbacaan Ini minggu kemarin Ada panjang kalimat Panjang kalimatnya Terus ada kalimat berulang Panjang paragraf Kata pasif Kata sambung Sebaran subtitul Dan kemudahan baca Jadi harus mudah dibaca juga dong Jangan sulit dibaca Orang males Nah ini menarik nih Kenapa Content marketing ya Saya Mesti tau nih Kok Ida bahasnya content marketing dulu ya Ya iyalah Content marketing Keimuannya panjang banget Jadi saya perlu bahas di awal Nanti yang hype-hype Yang sedang happening sekarang Belakangan aja deh Saya gak mau jadi follower Sekarang banyak tuh bahas Instagram marketing Belakangan aja deh Content marketing dulu Jadi content marketing Saya ambil dari Wikipedia Content marketing itu Saya coba dulu Dajabarkan ya Mbak Tidak Content marketing Mana lagi Ini Sahabat surat sudar Konten marketing itu Di Wikipedia Is a form of marketing Dari bentuk marketing ya Yang fokus ke Creating Membuat 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 artikel Ada video-nya Ada gambar Ada video-nya And distributing content Nah distributing Keren nih Makanya di Di WordPress ada plugin Distributing content For targeted audience Ingat loh Targeted audience Audiense target Kita gak mau sembarang Karena prinsip digital marketing Inbound ya Nanti kayak inbound Jadi biar orang dateng Jangan kita nyodorin Rosu Nyebar-nyebar Gak jelas gitu ya Gak ketarget Atau mohon maaf Iklan pakai reklame Itu kan Gak ketarget juga kan Mungkin Iklannya Produknya di Jakarta Iklannya di Surabaya Bingung kan Atau menelepon Ada gak Misalnya ada produk Cuman di Jakarta Ini Matika ya Tiba-tiba ada reklame Di Surabaya Terus orang nelfon Ada Masih saya Saya yakin nanyaan ya Saya sering kayak gitu Saya jualan juga Jualan Ini produk ini Ada gak cabangnya Di Surabaya Bener gak Matika Biasanya naik gitu Oh mohon maaf Gak ada Udah Hilang customer Dibilang gak ada Surabaya Bilang aja Iya aja gitu Jangan bilang gak Tapi itu kan bohong ya Itu gak ter-target kan Terus TV TV Mungkin ter-target ya Ada audiensnya Pasti penempatan slotnya kan Misalnya ibu-ibu Montan jam berapa Ditaruh jam segitu Misalnya Ada juga yang ter-target kan Benar juga Nah Tadi ya Targeted Audiens It is often Used by business In order to Attract attention Expander Customer base Generate Or increase Online sales Increase brand awareness Ini sales funneling Engage An online community Of users Jadi ada juga yang bilang Itu bahwa Content marketing itu Dia Sentral To content marketing Is that A brand must Give something Available Matika Sesuatu yang Berharga To get something Available in return Supaya kita balik Jadi instead of commercial Jadi Jangan commercial Be the show Artinya Jangan pakai Hiklam Jangan Kita kan Makanya ada storytelling Bercerita Padahal Belakangnya jualan Jebakan Batman Ada jebakan Batman Tapi jualan itu Kita tuliskan Dalam bentuk Yang memang Apa ya Terkesan memang Selling Atau Cuman Tinggalkan nomor Handphone aja Atau gimana gitu Sebisa mungkin Lengkap juga Karena kan Di WordPress ini kan Sebaik mungkin Seribu kata ya Seribu kata kan Pasti ada jualan juga kan Tapi sebaiknya Di bawah Tapi di Nomor HP Jangan lupa Di bagian atas Ada nomor HP Tengah ada Bawah ada Biar orang Kalau berhenti di tengah Langsung nelfon Kalau misalnya sibuk Eh gue mau beli ya Tapi mana nomor HPnya Ketika di tengah Nggak ada nomor HP Bingung nggak Oke Baik Ya Karena kita nggak tahu ya Orang ini mau baca Sepanjang apakah Dari storytelling yang kita Tuliskan itu ya Tapi kebelet gitu ya Oke Nah makanya Di website ya Kalau Matika Masih Matika Buka ya Ada nomor HP kan Tombol Tombol ya Itu kan Eye catching banget kan Banyak orang terjebak loh Dengan saya Iya Oke Iya dan itu Kalau di web Pahidam Itu kan terbagi dari beberapa ya Tiga Tiga Sub ya Tiga sub judul ya Kalau nggak salah Betul Betul Ada isinya Page Iya page ya Sub judul Atau page-page ya Kalau dalam satu halaman gitu Iya Oke Saya bahas Analisi keterbacan ya Biar Cepat pelar gitu ya Senggeri Ini nggak pelar-pelar sih Karena ada terus Dan update terus ya Pak Idam ya Update terus Jadi kita harus ikuti Perkembangan Jadi kalau ya Sahabat surat-surat Jauh yang bingung Ya ikutin aja Siaran ini gitu Nanti Saya yang riset Tinggal saya ungkapin aja Di pagi ini Jadi nggak perlu belajar ya Oke Banyak-banyak gitu ya Oke Ini ya Saya bahas satu-satu Untuk Readability Analysis Yang minggu kemarin Ada tujuh ya Ada tujuh Jadi Pertama Sentence Lens Sentence Lens Panjang kalimat ya Panjang kalimat Jadi kan ada kalimat Terus ada paragraf ya Satu paragraf Ada beberapa kalimat Jadi ya Jadi satu sentence itu Kalau bisa Nggak lebih dari 20 kata Sahabat surat-surat Kalau lebih nanti Ada warning Enak ke wordpress Warning Oh iya oke Kita kurangin Katanya Itu enaknya wordpress Terus kalau Jika lebih dari 25% Kalimat dari Satu narasi Satu artikel Misalnya seribu Lebih dari 20 katanya Banyak Jadi kita harus Persingkat tadi ya Menjadi Long sentences Terus Nah Readability ini Penting banget Untuk SEO Selain untuk manusia tadi Karena Google Suka menampilkan Dan orang-orang Suka mencari Dan berbagi Konten yang Berkualitas tinggi Pastinya Karena konten marketing Selalu yang Available Yang berharga Buat Misalnya Audiens yang Informatif Nice to read Tadi ya Enak dibaca Dan easy To comprehend Mudah memahami Nah makanya Mudah memahami Pake subjudul Subjudul Seperti Mbak Tika Punya Roti Brota Itu ada Pertama Resetnya Terus ada Harganya Pricingnya Terakhir hubungi Siapa Subjudul Supaya orang Enak bacanya Ketika orang Mau langsung Kebeli Ya langsung Ke subjudul Ke bawah Kalau yang Mau baca Cara Cara membuat Di subjudul Yang pertama Jadi orang Yang harus Baca Akhirnya Mereka Berlama-lama Kita Bisa menaikkan Ranking Kita Kalau berlama-lama Itu bagus Bagus banget Kalau misalnya Berlama-lama Sejam Wah itu Keren banget Kalau melihat sejam Kayak ini Kayak Youtube Youtube Kalau orang Banyak view Pasti gede Mbak Tika Agak loncat Mbak Tika Tau gak Penghasilannya Raffi Ahmad Itu Sebulan Dari Youtube Berapa Berapa Karin Penghasilannya Raffi Ahmad Saya baru tau Kemarin Dia ngomong Maksimal Mau tau berapa Maksimal Sekitar Kayaknya M atau T Lebih milik M atau T Karin M M ya M kayaknya Tapi gak tau Berapa 5 M sebulan Wow Itu karena Konten beliau Bagus Kayak susah Kalo Youtube Keren banget Itu pak Timnya Itu 20 Tim buat Konten 20 orang Itu dia 5 M Keren ya Youtube Oke Lanjut ya Jadi sebuah Narasi Itu yang terdiri Dari banyak Panjang-panjang Lonsen akan sulit Dibaca Jadi Jadi sulit Diproses Di otak Kita Karena sudah Dibaca Jadi orang Meninggalkan Kita Akhirnya Bound Safety Jadi tinggi Kalau Bound Safety Google Gak Senang Jadi Bound Page Tinggi Sampai Sepuluh Waduh Langsung Kabur Karena Males Sulit Banget Dibaca Dengan Kata-kata Yang Ilmiah Banget Dengan Kata-kata Yang sulit Dibaca Bahasa Inggris Terlalu Banyak Susah Banget Seperti Mbak Tika Contennya Ini Banget Bagus Milenial Milenium Orang Milenium Jadi Kata-kata Orang Mau Baca Terus Banyak Orang Tadi Orang Lost track Of the Meaning Of a Sentence Kalau Satu Kalimat Sangat Panjang Jadi Dipisah Satu Paragraf Berapa Kalimat Berapa Kalimat Jadi Jika Long Sentence Dikuti oleh Long Sentence Like Ada Long Sentence Jadi Reader Mungkin Gagal Memahami Gagal Fokus Gagal Fokus Terus Jadi Jadi Itu Bukan Pengalaman Experience Yang Ingin Kita Berikan Ke Pengunjung Situs Kita Dan Bukan Juga Experience Google Gak Senang Juga Panjang Juga Diberikan Ke Yang Google Yang Diberikan Ke Pengunjung Karena Google Itu Mau Supaya Mereka Pakai Google Terus Artinya Gini Google Mempertahankan Kita Dengan Dari Warning Tadi Terus Tidak Masalah Jika Beberapa Sentence Lebih Dari Kata Tidak Masalah Tetapi Coba Untuk Mempertahankannya Lebih Di Bawah 10% Dari Satu Surah Sebelah Joah Gak Masalah Baik Pak Idam Ini Boleh Kita Geser Dulu Sebentar Ke Redaksi Saya Di Info Kayaknya Ada yang Gabung Lagi Karin Iya Ini Dengan Mbak Safrida Di Tulangan Jadi Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Pak Idam Kan Untuk Mencari Konten Itu Kan Harus Yang Tiap Hari Di Update Seperti Itu Kan Kalau Selama Pandemi Seperti Ini Kita Kan Tidak Bisa Keluar Kemana Mana Sedangkan Saya Orangnya Bisa Mendapatkan Inspirasi Konten Jika Keluar Rumah Atau Semisal Nongkrong Terlebih Dulu Seperti Itu Terus Mencari Inspirasi Konten Yang Menarik Seperti Apa Jika Dilakukan Selama Masa Pandemi Itu Oke Bagus Pertanyaannya Keren Keren Pasti Banyak Yang Nanya Seperti Itu Mungkin Malu Malu Akhirnya Lupa Karena Nanya Langsung Tadi Mbak Safrida Safrida Tulangan Di Tulangan Sidoarjo Tulangan Oke Karena Masa Covid-19 Pandemik Gampang Mbak Apa namanya Gini aja Di rumah aja Mbak Tanya Atau gini Misalnya Buka laptop Atau HP Misalnya Pakai HP Buka Gambar Apa Ya Fotonya Gambar Capture Selesai Kan Urusannya Itu Gambar Di luar Misalnya Apa Gambar Apa Misalnya Gambar Di Gore Misalnya Gore Di Sidoarjo Buka aja Youtube Channel Ada gambar Gore Nah Itu Capture Aja Kan Gak Masalah Capture Itu Kan Punya Mbak Safrida Safrida Ya Milik Karena Yang Capture Kan Mbak Safrida Nah Itu Solusi Begitu Atau Difoto Laptopnya Cekrek Ya Ada di luar Rumah Itu Solusinya Jadi Jadi Gak ada Alesan Untuk Covid-19 Pandemi Ini Kali ini Bisa 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 di rumah Juga Buka Laptop Tinggal Foto Misalnya Foto Di Teman Mini Misalnya Di Jakarta Kan Bisa Youtube Dibuka Foto Aja Itu Mbak Mbak Informasi Untuk Sehadirkan Juga Ulang Lagi Kus Ya Mbak Tika Ya Boleh Kita ulang Lagi Biar Nanti Banyak Yang ikut Pertanyaannya Apa ya Ada Ya Untuk SEO Analisis Cuman Mbak Oke Ini dia Ada 14 Analisis SEO Worldpress SEO Atau Bahasa Inggrisnya Fortune SEO Analisis Of SEO For Worldpress Ada 14 Satu Frasa Kunci Dalam Judul Dua Frasa Kunci Dalam Tautan Tiga Panjang Frasa Kunci Empat Panjang Judul SEO Lima Frasa Kunci Yang Sudah Digunakan Enam Frasa Kunci Dalam Pendahuluan Tujuh Frasa Kunci Pada Subjudul Delapan Sembaran Atau Kepadatan Pernah Kunci Sembilan Tautan Internal Sepuluh Tautan External Sebelas Atribut ILT Pada Gambar Dua Belas Panjang Artikel Tiga Belas Prasa Kunci Dalam Deskripsi Meta Banyak Ya Empat Belas Panjang Deskripsi Meta Silahkan Jawab Satu Aja Dari Sini Jawab Setelah Acaranya Selesai Di Komen Aji Saya Jangan lupa Komen Dan juga Aji Nya Mbak Tika Atika Atika Hamzar Setelah Menjawab Jangan lupa Mention Tiga Teman Aji Tiga Teman Aji Saya Sudah Pernah Dapat Hadiahnya Jadi Hadiahnya Menarik Banget Gak Bakalan Nyesel Jadi Silahkan Ikutan Untuk Kuis Pagi Ini Satu Aja Tuh Kan Dari 14 Cuma Satu Aja Kalau Ngikutin Pasti Tahu Tadi Oke Saya Pak Idam Nanti Berarti Ini Kita Masih PR Lagi Masih Akan Lanjutkan Lagi Di Pekan Depan Pak Idam Tutorial Ini Tidak Ada Habis Karena Ilmu Ini Tidak Habis Karena Ilmu Baru Terus Ada Muncul Karena Tadi Algoritma Yang Sering Berubah Di Instagram Di Algoritma Ada Artinya Ada Algoritma Berubah Artinya Saya Harus Nyampai Setiap Minggu Terima kasih Yang sudah Gabung Pagi Ini Di Facebook LPPL Suara Sidoarjo Mbak Yulia Yulia Dan Mas Rahman Latif Yang sudah Bergabung Terima Kasih Juga Untuk Sahabat Sidoarjo Yang sudah Memberikan Pertanyaan Yang Sedang Mendengarkan Di FM 159 Suara Sidoarjo Ataupun di Facebook Twitter Instagram Dan Juga Yang Sedang Mendengarkan Di Suara Aplikasi Android Atau Streaming Di www.suarasidoarjo.id Pak Idam Terima kasih Banyak Selamat Menikmati Akhir Pekannya Pak Idam Sukses Sampai Sampai ketemu Pekan Sampai ketemu Minggu depan Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Selamat 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 Sidoarjo Demikian Program Digital Business Series Kita Berbincang Bapak Muhammad Idam Ashari Nanti Praktisi Dan Coach Digital Marketing Dan Digital Startup Pekan Depan Kita Bisa Ikuti Lagi Jangan Lupa Kuis Pagi Ini Bisa Cek Di Instagram Bapak Muhammad Idam Ashari Di IDHAM Idam Ashari